Sobat Otoblar, kita jumpa lagi dalam video Otoblar yang semoga menginispirasi kita semua. Jadi Sobat, kami itu beberapa waktu yang lalu tuh berjumpa dengan mantan pejabat Orde Baru, ya catat nih, Orde Baru ya, dimana di masa itu kan tidak ada KPK. Dan pemberantasan korupsi di waktu itu, di masa itu bukan suatu isu penting di Republik Indonesia ya, isu yang dikubur dalam-dalam waktu itu. Nah, mantan pejabat Orde Baru ini, dulu masih pejabat, tahun 90-an, itu beliau bisa menolak mencairkan 4 cek, yang nilainya kalau ditotal dengan nilai uang sekarang itu mungkin sekitar 5 miliaran gitu ya. Beliau menolak untuk mencairkannya, Sobat. Memang cek itu beliau terima, tapi tidak pernah dicairkan sampai hari ini. Dan mungkin sudah nggak bisa dicairkan lagi ya Sobat ya. Kan suatu hal yang aneh sekali Sobat. Pejabat Orde Baru tidak mau mencairkan cek gratifikasi. Pas kami telusurin Sobat, perusahaan-perusahaan yang menyuap itu masih eksis sampai sekarang. Jadi nama perusahaan itu kan ada di capnya. Kan cek itu ada cap perusahaan. Capnya masih bisa dibaca dengan jelas, nama perusahaan yang menyuap itu. Peristiwa ini menggelitik kami Sobat. Bagaimana mungkin ya, di masa Orde Baru, yang oleh banyak orang disebut masa subur-sugurnya korupsi di Indonesia, kok ada pejabat yang bersikap seperti itu, bersikap anti korupsi. Dan ketika kami temui kemarin Sobat, pejabat itu tidak hidup miskin, memang tidak kaya raya. Beliau sederhana saja, tapi kelihatan hidupnya itu nyaman dan bahagia. Mungkin kemudian timbul pertanyaan nih di benak Sobat, kenapa sih pejabat itu kok baru sekarang membuka atau membeberkan masalah ini kepada media, kepada otoblar ya khususnya, hanya kepada otoblar sih memang dia. Alasan beliau Sobat, baru membuka hal ini sekarang, itu cukup masuk akal sih sebetulnya. Pertama, sekarang Indonesia sudah demokrasi. Dan isu pemberantasan korupsi sudah lumayan menjadi trending lah di Indonesia. Dulu ketika beliau menjabat, hal seperti ini tidak mungkin diungkap. Seperti yang saya katakan tadi, atau mungkin Anda juga sudah tahu lah ya, seperti apa masalah order baru kan, kondisinya. Belum demokrasi, dan masalah korupsi itu kan bukan masalah penting waktu itu. Isu yang dikubur ya, isu yang dipinggirkan gitu kan. KPK juga dulu belum ada. Yang kedua, beliau dulu nggak membuka masalah ini, karena kalau beliau buka Sobat, risikonya sangat besar buat hidup beliau dan keluarganya. Jangankan si perusahaan pemberi swap itu diusut. Nggak mungkin Sobat. Kemungkinan besar justru sang pejabat ini, yang akan dipojokkan. Dulu kan orang nggak terlalu mikirin korupsi. Bahkan dulu tuh ya, saya masih kuliah, saya ingat ya. Kalau kita ngomongin korupsi, orang bilang, ah ini udah budaya Indonesia. Parah sekali waktu itu ya, bilangnya. Korupsi ini udah jadi budaya di Indonesia. Itu artinya omongan yang permisif ya, omongan yang memaklumi budaya korupsi gitu. Waduh, itu dulu. Nah sekarang kan kita nggak ngomong gitu lagi. Kita udah beda sekarang ngomongnya kan. Nah, makanya beliau membuka masalah ini, walaupun kita tahu lain udah bahasi gitu ya. Udah-udah kelamaan gitu ya. Nah, cuma paling tidak ini bisa menjadi inspirasi, menjadi contoh gitu bahwa kalau Anda jadi pejabat ya, bisa kok hidup kecukupan, bahkan di hari tuanya hidup tenang, bahagia, dan sehat ya, tanpa perlu korupsi waktu jadi pejabatnya gitu. Bisa kok itu ada orangnya, ada buktinya. Saya temuin sendiri, kami temuin sendiri orang itu. Beliau sekarang sehat, usianya sudah di atas 70 tahun, tapi sobat masih bisa jalan jauh. Ibadahnya bagus, makan dia masih enak. Kan banyak orang yang berduit banyak, tapi makan nggak enak. Orang duitnya banyak, tidur nggak nyenyak. Karena ya kan mungkin pikirannya kurang bagus, tubuhnya kurang bagus. Itu di atas 70 tahun, 76 malah umurnya itu. Itu masih prima, sobat. Mungkin sebagian dari Anda juga masih kalah kuat sama dia kalau urusan jalan kaki, naik gunung, dan sebagainya. Beliau masih hiking. Masih hiking ke gunung. 76. Jadi, kalaupun ini diungkap sekarang, bukan berarti tanpa makna sama sekali, tetap ada maknanya. Itu tadi. Menginspirasi orang, menginspirasi kita semua, bahwa tanpa berbuat dosa, tanpa korupsi, tanpa merugikan rakyat, kok kita bisa hidup kecukupan kok, hidup bahagia, bahkan lebih bahagia daripada orang yang duitnya kebanyakan, karena korupsi. Jadi, inspiratif, sobat. Nah, cuma, saya mohon maaf, tidak bisa mengungkapkan nama beliau, dan juga instansi beliau dulu bekerja. Karena beliau meminta memang dirahasiakan identitas beliau, ya, demi ketenangan hidupnya di hari tua, katanya. Dan saya menghormati beliau, beliau sudah cukup umur, ingin hidup tenang, yaudah. Oke, Pak, siap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!